Oke, shalom selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Christian Mulyadi. Seperti apa yang kemudian tertulis di dalam layar handphone atau laptop masing-masing. Saya punya dua tugas pendampingan. Mendampingi dua persekutuan doa anak muda di paroki Ternitas dan paroki Imakulata. Dan mendampingi dua wanita dalam hidup saya. Saya punya satu orang istri dan satu anak perempuan. Saya ada di umur-umur yang berada di dalam dua dunia. Setengah pelayanan saya ke orang-orang muda, ke UMK. Tapi setengah pelayanan saya ke OTK, orang tua Katolik. Karena BPK memberi saya tugas. Jadi urusin kepemudaan, pembinaan kepemudaan. Tapi BPN, Badan Pelayanan Nasional, ngasih saya tugas yang umum. Kepada PD-PD umum kasih saya. Saya sebagai wakil koordinator kaderisasi PD-PD umum dan kepemudaan. Jadi saya ada di dua dunia sebenarnya. Dan saya sedang berada di masa-masa transisi. Oh iya, saya dari komunitas kategorial Project 37 yang tergabung di under BPK umum. Lagi-lagi. Saya bingung ya, kadang-kadang ada di PD umum, ada di PD OMK. Tapi anyway, itulah saya mengerti umur-umur saya seperti ini. Termasuk juga Stefan juga sama nih, bro Stefan. Di umur-umur yang serba membingungkan. Tapi yang pasti saya bukan di PD Manula ya. Lansia ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tema yang bulan keluarga yang kedua. Ini hari ini unit care ya, benar ya. Unit care setelah ini kita lanjutkan dengan komsel atau unit care. Melanjutkan tema bulan keluarga yang kedua. Kalau di tema yang pertama, judulnya mengenal lebih dekat lagi. Jangan-jangan selama ini kita nggak kenal sama keluarga kita. Kalau Anda baca buku, apa tuh, buku ininya, buku panduannya, selama masa pandemik ini membuat kita jangan-jangan jadi keluarga yang makin dekat. Karena selama ini kita nggak pernah ada di rumah lama-lama. Jangan-jangan cuman pagi, langsung ke kantor, langsung ke kuliah, sampai malam baru ketemu itu pun nggak sempat ngobrol. Tapi pandemi, corona merubah segala-galanya. Jangan-jangan selama ini kita nggak kenal sama keluarga kita. Kalau di tema yang pertama minggu lalu sama Romo ya berarti ya. Itu ngomong soal bagaimana mengenal keluarga kita. Contohnya nih, saya baru nggak loh. Mama saya tuh nggak doyan makan ayam. Saya baru nge, within 5 tahun terakhir ini, selama 30 tahun saya tinggal sama dia, sama papa mama saya sebelum nikah. Saya nggak tahu. Saya tahu ketika saya sudah beda rumah. Saya tinggal sama istri saya, saya punya anak, baru tahu mama saya tuh ternyata nggak doyan makan ayam. Karena saya nggak ngerti. Selama ini mama saya tuh masak ayam ada aja di rumah. Tapi itu, itu yang kemudian sekarang hari ini kita mau refleksikan. Itu perannya mama. Itu perannya ibu saya loh. Walaupun dia nggak suka makan ayam, tapi dia masak ayam buat keluarganya. Itu peran. Itu pengorbanan. Ini yang kemudian kita mau ngobrol hari ini tentang kemudian, kehadiranmu melengkapiku. Setelah kita kenal, kita mau refleksikan arti peran kita masing-masing di dalam keluarga kita. Ketika seluruh keluarga dapat mengenal diri mereka masing-masing, maka seluruh keluarga akan menjadi keluarga yang dicerahkan. Benar mengenal potensi-potensi terbaiknya. Menjadi berkat. Menjadi terang. Di dalam lingkup keluarganya, maupun di luar lingkup keluarga kita. Contoh itu. Tadi yang saya bilang, baru ketahui mama saya nggak doain makan ayam. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hidup saya. Tapi seingat saya, dari kecil sampai saya nikah, dia tetap masak ayam di rumahnya. Di rumah saya. Itu sesuatu. Itu potensi. Itu berkat. Iya kan? Maka judul tema hari ini lagi-lagi saya katakan, kehadiranmu melengkapiku. Kita baca dari bacaan kita suci terlebih dahulu. diambil dari Roma 12, ayat 4 sampai dengan 8. Hanya 4 ayat, saya yang bacakan saja. Roma 12, ayat 4 sampai dengan 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Rasul Paulus di dalam suratnya di dalam Roma yang kita baca, mengajak jemaat Roma untuk hidup secara berdampingan, rukun, dan saling melengkapi satu sama lain. Karena tangan dan kaki punya fungsi yang beda. Mereka jalankan tugasnya masing-masing di dalam komunitas itu. Karunia dari Tuhan kepada Anda dan kepada teman-teman Anda, kepada individu yang lain. Kita mempergunakannya demi kepentingan bersama. Bahkan setiap orang harus temukan karunia dirinya sendiri. Dan kemudian mempersembahkan karunia yang unik dan berbeda itu demi tujuan bersama. Dan supaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, ini penjelasannya tentang firman Tuhan yang tadi kita baca sepintas sebanyak empat ayat. Lalu pertanyaannya sekarang, apa implikasinya dengan kita di dalam keluarga kita? Kalau kita kembali ke bulan keluarga ini, implikasinya apa kalau gitu? Maka, sama seperti apa yang dijelaskan Paulus, kita masuk ke dalam implikasi keluarga, setiap orang di dalam keluarga punya peran masing-masing demi tujuan bersama di dalam keluarga itu. Peran. Ini bicara soal peran. Apa aja contohnya? Tadi saya udah cerita tentang mama saya yang masak ayam, walaupun dia gak doyan makan ayam. Papa saya kerja. Iya kan? Walaupun Anda belum punya keluarga, eh bukan, maksudnya ini ya, belum nikah, tetapi Anda punya keluarga kan di rumah masing-masing, yang belum nikah. Anda masih punya, mungkin di rumah masih Anda punya mama, punya papa, punya kakak, punya adik, itu adalah keluarga Anda. Nah, papa bekerja, mama mungkin ngurus rumah tangga. Orang tua punya peran secara general, membesarkan dan merawat anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga itu. Anak-anak punya tugas gak? Anak-anak punya tugas. Dalam keluarga apa yang kemudian tugasnya? Kalau Anda masih sekolah, ada yang sekolah gak sih? Ada yang masih sekolah gak sih? Gak ada ya. Luarang tua-tua juga sebenarnya ya. Ada yang masih sekolah gak sih? Ada yang masih sekolah gak sih? Gak ada ya? Eh, yang masih sekolahnya? Ada yang masih kuliah harusnya kok. Oh, sekolah SMA maksud saya. SMA ke bawah gak ada ya? Oh, sekolah. Gak ada ya? Anak sekolah gak ada ya? Kaleb, masih ada Kaleb. Oh, satu. Aduh, ternyata tua-tua juga ya. Ada yang sekolah. Ya, sekolah dengan baik. Kalau yang kuliah, banyak gak yang kuliah? Yang masih kuliah? Banyak? Ya, kalau Anda kuliah, Anda punya peran. Lulus tepat waktu. Itu adalah sesuatu hal yang kemudian tanggung jawabmu. Ya, kalau ngolor-ngolor dikit ya gak apa-apa lah. Tapi jangan kebanyakan ngolornya. Saya ngolor satu semester. Saya lulus di semester sembilan waktu saya kuliah. Ya, jangan ditiru lah. Kalau bisa tepat waktu, kenapa masih dimolorin ya kan? Atau, sebagai anak, bukan sekedar tugas kuliah begitu doang atau sekolah. Anda dan saya juga punya tugas bantu orang tua urus rumah. Iya kan? Nyuci baju. Apa lagi? Kalian punya tugas gak sih? Punya apa tuh? Bahasa Inggrisnya chores. Cuci piring. Cuci piring. Iya kan? Anda, walaupun Anda dan saya udah tua gitu dalam tanda kutip tua. Gak tua-tua banget loh ya. Kita ini masih punya tugas di rumah. Ngurusin rumah. Saya punya tugas. Aduh, waktu masa kecil saya ya sampai SMA kali ya. Saya punya tugas di rumah sama koko saya. Adek saya sih enggak ya. Karena saya beda sama koko tuh beda 2 tahun doang. Adek saya tuh beda 6 tahun di bawah. Jadi terlalu jauh waktu itu. Jadi kami punya tugas tutup jendela. Ini simpel. Ini tugas yang simpel. Tutup jendela di belakang rumah kami. Karena kalau udah jam 6 sore banyak nyamuk kan? Kami gak pake kawan nyamuk di belakang rumah itu. Jadi tugasnya cuman tutup jendela. Dan itu jadi sumber keributan kami berdua selalu. Males lah. Lu aja kok. Lu aja kok gitu-gitu kan? Lu aja Chris. Lu aja Chris. Koko saya juga ngomong begitu. Jadi itu tugas yang simpel. Tapi tidak dapat saya lakukan dan koko saya lakukan dengan baik. Ya kan? Karena ini namanya gak melengkapi. Tapi beranjak dewasa. Saya baru ngerti lu. Bagaimana harusnya berada peran yang harus kita ambil masing-masing. Walaupun sebagai anak. Sekarang saya udah gede. Peran banget sadarnya. Udah gede baru sadar. Itu adalah bagian kekudusan menuju kesucian di dalam keluarga. Walaupun kamu gak suka tugas itu. Ya kan? Saya kalau ngomongin peran nih ya. Ada satu drama seris tahun 90-an. Pertengahan 90-an. Yang saya ingat tuh. Kalau kalian yang masih kuliah mungkin gak tahu. Tapi yang tua-tua sih pasti tahu. Kalau anda merasa besar di tahun 90-an. Ada satu drama namanya Party of Five. Pernah dengar gak? Pernah dengar ya? Kok Rocky pernah dengar Party of Five? Gak tahu ya? Wah kayaknya nonton. Itu ada yang tahu gak? Jadi itu cerita tahun 95-an ini ceritanya. Lima orang kakak beradik yang kehilangan orang tua mereka. Ini drama seri kayak Friends gitu ya. Tapi ini tentang drama keluarga. Lima orang kakak beradik yang kehilangan orang tua mereka karena orang tuanya kecelakaan mobil tiba-tiba. Lima saudara ini berjuang. Ini empat orang ini masih sekolah. Empat adiknya masih sekolah. Satu yang paling besar tuh umurnya 24. Cemen dia yang ada di usia kerja. Sisanya anak SMA ke bawah. Jadi ini cerita tentang seputaran kehidupan mereka. Bagaimana mereka berjibaku, berbagi peran. Ada yang jadi mama. Ada yang jadi orang tua. Di antara siblings itu. Bahkan adik mereka yang paling kecil tuh baru umur satu tahun. Ketika orang tua mereka meninggal karena kecelakaan. Ini bertahun-tahun. Drama serinya sekitar enam tahun nih. Sampai dari bayi udah gede. Anaknya adiknya yang paling kecil tuh ya. Mereka berjuang supaya keluarga mereka survive. Mereka puja tujuan bersama. Supaya mereka punya kehidupan yang layak. Supaya kakaknya yang pertama. Harus berjibaku, bekerja. Harus gak bisa tuntaskan kuliahnya. Lalu dia harus bekerja. Kehidupan supaya kehidupan mereka layak. Walaupun dalam keadaan yang kesulit sekalipun. Peran itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu tanggung jawab. Itu kasih karunia. Yang diberikan secara berbeda-beda dan unik pada setiap individu. Dimanapun Anda ditempatkan. Dimanapun Anda dilahirkan di dalam keluarga itu. Anda mungkin gak punya lekseri. Kemewahan. Memilih. Ya kan? Banyak diantara kita tidak punya kemewahan. Untuk memilih hidup yang seperti apa. Lahir di keluarga yang seperti apa. Mungkin seperti tadi cerita yang di dalam film itu. Dia gak punya lekseri. Kalau dia harus dilahirkan di dalam keluarga yang seperti itu. Yang orang tuanya meninggal tiba-tiba. Maka dia harus besarkan adik-adiknya. Atau Anda yang kemudian pernah dibesarkan oleh orang tua yang single parent. Ada diantara kamu yang dibesarkan di dalam situasi orang tuanya single parent gitu. Satu ada. Itu sesuatu hal lekseri. Pilihan yang kita kadang-kadang gak punya. Kita gak bisa punya kuasa. Itu di luar kontrol kita segala hal itu. Mungkin kamu dibesarkan tanpa orang tua. Ada anak-anak yang kemudian harus tiba-tiba jadi kepala keluarga. Atau ada yang harus gantikan peran ibu. Urus adik-adiknya. Atau ketika Anda sedang kuliah, Anda terpaksa berbagi peran yaitu sambil bekerja juga. Kita merasa hal-hal ini kayaknya di luar kontrol kita. Memang pasti di luar kontrol manusia untuk memilih apa yang kemudian ada. Tetapi ingat, ini masih di dalam kontrol Allah. Ini adalah kasih karunia yang memampukan Anda untuk melakukan apa yang kemudian Anda bisa dan sanggup lakukan di dalam hidup Anda masing-masing. Karena Tuhan memberikan karunia untuk memampukan setiap anggota keluarga jalankan perannya dengan baik. Saya nih, di umur-umur yang kalau teman-teman cewek saya ya, teman-teman saya yang wanita, itu tuh saya umur saya 35-an gitu ya, hampir 36. Jadi kalau saya punya teman-teman reuni gitu ya, seumuran dan seangkatan sama saya atau gak bila jauh umurnya dengan saya, itu rata-rata teman-teman saya yang cewek itu jadi full-time mom, udah jadi full-time mom. Banyak di antara mereka yang sudah jadi full-time mom. Kita pikir enak ya kerjaan full-time mom ya. Kita Senin sampai Jumat kerja gitu ya, dan segala macam di kantor 8 to 5 atau 9 to 6 gitu dan segala macamnya. Kayak enakan di rumah, ngurus anak sebentaran terus nonton drama Korea seharian. Tapi enggak loh, ada beberapa teman saya yang wanita dan kemudian dia jadi full-time mom. Ini buat para wanita yang kemudian nanti mau jadi full-time mom ya. Jangan lu pikir enak kerjaan, ngurus rumah tangga, gak ada liburnya. Senin sampai minggu, itu gak ada liburnya. Dan kadang-kadang kehidupan itu, mereka banyak cerita sama saya ya, ngobrol-ngobrol lah ya. Seperti terkukung gitu ya, terkukung, terpenjara di dalam rumah gitu ya. Maka stres, ibu-ibu tuh suka stres, gak main jalan-jalan kemurung. Oh, gue baru ngerti, ternyata ibu-ibu kalau stres tuh jalan-jalan, shopping di mall, itu kadang kebanyakan di rumah hidupnya. Dia gak bisa memilih kabur-kabur gitu ya, di hari-hari biasanya atau di hari-hari weekendnya gitu ya. Tapi saya lihat ya teman-teman saya, apalagi teman-teman saya yang pelayanan bareng sama saya dan dia jadi full-time mom, mereka selalu ngomong, eh lu tau gak sih jadi full-time mom tuh gak mudah? Mereka selalu bilang begitu sama saya, full-time mom tuh gak mudah. WT, bosan. Tetapi saya percaya, Tuhan mampukan dia jalankan perannya dengan baik. Kalau anda baru, aduh berasa kuliah aja, bos, males, inget. Kita ini sekolah paling hanya 20 tahunan. Ya kan? Sampai dengan umur 20 tahunan. For the rest of your life, kamu akan bekerja tanpa henti. Sampai pada akhirnya anda dan saya meninggal. Tapi lewat cerita-cerita ini, lewat saya kenal setiap cerita dan inspirasi dari kemudian anggota keluarga saya, papa saya, mama saya. Ketika saya belajar cerita tentang, saya akan lebih menghargai usaha mereka, papa dan mama. Kamu tahu gak cerita papa dan mamamu? Kalau kamu merasa kadang-kadang di rumah, aduh, ini papa cerewet, papa mama cerewet dan segala macem. Nggak ngertiin anak gitu ya, nggak ngertiin kita nih. Mau jalan-jalan dan segala macem, kok galak amat gitu ya, segala macem. Karena kita jangan-jangan tidak ngerti kehidupan mereka gitu ya. Saya ingat gitu ya, bagaimana saya kemudian mulai menerima bahwa ya papa saya galak seperti itu. Mama saya cerewet seperti itu. Saya baru ngerti setelah saya ngerti. Ternyata di masa kecilnya papa saya, misalnya nih ya, papa saya ya. Papa saya tuh anak ketiga dari 14 bersaudara. Dia cowok paling besar. Dia cowok paling besar. Ketika engkong saya, saya panggilnya engkong sih, jadul banget ya bahasanya ya. Kakek saya, papanya papa saya tuh. Kakeknya papa saya tiba-tiba suatu hari pulang ke rumah, lalu ngomong begini sama papa saya. Kamu besok kerja ya, gak usah kuliah lagi. Ketika papa saya lagi kuliah tingkat pertama mahasiswa. Kamu kerja ya, karena engkong saya hari itu pensiun. Dan dia masih, papa saya masih punya adik berapa belas tuh. Berapa belas ya kan? Berapa ya? Iya ya. Ya pokoknya segitulah sebelas. Kesebelasan adiknya yang harus juga sekolah. Yang harus juga makan. Maka kalau di dalam kehidupannya papa saya begitu keras, karena dia punya peran yang begitu kompleksnya di masa-masa mudanya dia. Maka ketika saya ngerti kenapa papa saya mendidik saya dengan keras. Kenapa papa saya pengen saya berhasil. Karena dia punya. Karena dia sedang mengajarkan bahwa beginilah kehidupan di dalam hidupnya. Atau saya bisa lihat cerita mama saya. Yang waktu kemudian ketika mama saya lulus semea, dia harus menem, harus apa ya? Karena harusnya kuliah kan gitu ya. Tetapi dia ingat, dia ini cewek. Dia waktu itu ingat ya, ini cerita jadul ya. Di tahun-tahun ketika wanita itu gak perlu kuliah, gak perlu pendidikan yang banyak. Dia ingat, dia cewek. Maka dia lihat uang ngobrol sama ngkong saya dari mama, oh iya ya, mama saya itu masih punya dua adik lelaki di bawahnya persis. Daripada dia yang kuliah, lebih baik adik-adiknya inilah yang kuliah. Maka lalu ketika dia menikah umur 20, umur 22 dia sudah punya dua anak, saya dan koko saya. Dengan segala berjibaku ya. Jadi saya ingat ya, mama saya itu berjibaku di masa-masa mudanya, mendidik kami dan segala macem. Ngurusin kenakalan koko saya dan saya. Saya ngerti untuk lebih menghargai apa yang telah mereka usahakan untuk saya, kakak saya, dan adik saya. Anda gak akan ngerti, Anda gak akan paham rasanya sebelum kejadian itu hadir di dalam hidup Anda. Bener kan? Saya baru ngerti. Jadi papa, punya peran sebagai papa, Ketika anak saya lahir ke dunia, saya baru ngerti, oh gini lu jadi seorang papa. Oh begini lu rasa cintanya papa ke anaknya itu begini. Ketika anak saya lahir, ada rasa yang saya gak pernah rasa tiba-tiba. Maka ketika saya rasakan itu, saya ngerti sekarang. Oh ini lu rasanya papa saya kepada saya. Oh ini lu cintanya bapak di surga kepada anak-anak. Itu peran. Itu peran yang kemudian Anda akan rasakan sebelum Anda alami di dalam hidupmu. Tetapi di antara semua tugas-tugas, di antara semua SS sampai jam berapa, karena mau unit care. Siapa yang kasih ini? Oh ya, bener. Udah ada yang itu. Di antara semua tugas, dan peran-peran yang seakan-akan terlihat, ingat, ada peran yang lain, yang setiap anggota keluarga juga harus lakukan. Yaitu peran untuk mengasihi dan dikasihi. Peran untuk saling mengampuni. Peran untuk saling menerima. Anda sering dengar di tahun-tahun ini kan, toxic people, toxic relationship, ya kan? Tahu kan ya? Gimana caranya menghadapin toxic people, toxic relationship? Ayo, gimana caranya? Sering dengar kan ada seminar-seminar tuh, begituan tuh, baru tuh, banyak gitu ya. Ayo, gimana caranya menghadapin orang yang toxic? Gimana? Gimana? Eh ini, gue kayak ngomong sendiri nih, kalau lu orang gak ada yang jawab. Sabar. Sabar. Iya, itu bener. Ada lagi yang tahu, gimana caranya menghadapin toxic people? Orang yang toxic. Masa monita doang yang jawab? Ayo, siapa? Om, ante, jawab dong. Pernah ketemu toxic gak? Orang yang toxic gak? Pernah. Ya, gimana caranya? Kamu udah jawab tadi ya. Tinggalin, tinggalin. Tinggalin. Ya, bener tuh. Siapa yang jawab? Kamika. Eh, ini PDOMK loh. Bukan PDOTK loh. Yang jawab, yang OTK. Tapi semangatnya OMK nih. Oh iya, bener Kak Wika. Daripada OMK semangatnya OTK kan gimana? Iya, gawat. Gawat. Iya, betul. Banyak orang mengatakan tinggalin. Walk away with them. Walk away from them. Iya kan? Kalau Anda search di internet, gimana caranya menghadapin toxic people? Internet akan suggest, move on without them. Walk away from them. Internet akan suggest hal-hal demikian. Masalahnya orang yang jadi toxic adalah mereka yang gak bisa kita walk away begitu aja kadang-kadang di dalam hidup. Iya kan? Contohnya, kalau mereka yang toxic adalah orang-orang yang ada di dalam keluarga kita sendiri. Your father, your mother. Your siblings. Iya kan? Empat bulan yang lalu. Eh, tiga-empat bulan yang lalu lah. Sekitar itu. Mama saya cerita sama saya. Chris, Mama nih udah gak sanggup nih kadang-kadang ngadepin papa lu. Kenapa, Mama? Jadi papa saya tuh semakin tua, semakin pikun. Semakin banyak maunya, semakin mau menang sendiri. Ingat ya, papa dan mama saya tuh beda 13 tahun. Jadi mama saya tuh masih muda, umur 58. Papa saya 71. Udah mulai tua. Iya kan? Iya sih, emang sih papa saya kadang-kadang udah mulai gak mau kalah, mau menang sendiri. Ya karena udah tua, karena udah tua gitu aja gitu ya. Lalu saya juga masih suka berdebat sama dia gitu ya, sama papa saya. Tapi mama saya bilang begini sama saya, Chris, aduh capek Mama nih dan segala macem. Ya sabar lah, ma. Kan ngomongnya gampang ya. Lu ngomong sih gampang, Chris. Lu abis ribut sama papa lu, abis debat sama papa lu, lu ulang ke rumah. Besoknya hahahi lagi kalau datang ke rumah sini. Mama, abis debat sama papa lu, tidur satu ranjang, tidur satu atap. Gimana caranya? Iya kan? Iya, ngerti ma. Kenapa dulu kawin sama papa yang beda umurnya 13 tahun? Sekarang rasakan ma. Gak enaknya. Saya bilang sama mama, ini jalan kekudusan mama. Ini jalan mama supaya jadi kudus. Peran menerima suami mama. Saya bilang begitu sama mama. Mama saya. Karena itu juga yang dikatakan oleh Paus. Dikatakan oleh Paus Franciscus yang ini tuh yang cerita, kata-kata yang yang terkenal dari Bapak Paus dikatakan begini kan. Bentar. Saya copy paste aja lah daripada saya ngomong. Bentar saya salah ngomong ya. Nih. Dikatakan, there is no perfect family. Karena kita juga gak punya orang tua yang sempurna. Karena kita juga gak sempurna kok. Dan kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya komplain terhadap each other. Maka itu tidak ada pernikahan yang sehat. Atau keluarga yang sehat tanpa melakukan pengampunan secara terus menerus. Itu panjang tuh. Bisa dilihat. Maka semua harus saling melengkapi. Semua boleh saling mengkritik. Tetapi keluarga punya peran untuk tetap saling melengkapi, mengasihi, senantiasa bertumbuh. Ini bukan hal yang mudah. You cannot walk away with from them. Ini keluarga. Itu peran yang kamu ambil dan saya harus ambil sebagai anak-anak Tuhan. Saya tahu ini susah. Tetapi ini contoh terakhir. Papa saya meninggal. November kemarin persis. Belum ada 40 hari papa saya meninggal. Saya punya peran tambahan satu lagi sekarang. Temenin mama saya tiap PM. Sabtu-minggu saya harus tidur di rumah mama saya. Nggak enak kan rasanya kan. Aduh mah capek nih mah. Chris harus sediakan waktu terus. Sabtu dan minggu buat mama. Seperti hari ini saya tidur di rumah mama saya dari Jumat malam tuh. Nanti saya harus pulang lagi sampai hari minggu saya pulang. Karena mama saya sekarang ini nggak bisa sendirian di rumah. Tapi walaupun kalau saya ngeluh seperti ini walaupun nggak enak ya. Ingat saya punya adik saya yang tinggal satu rumah sama mama saya. itu adik saya tiap malam tidur sama mama saya di kamarnya. Kami nih tiga bersaudara ganti-gantian. Nemenin mama saya karena mama saya lagi nggak bisa ditinggal sendiri lah. Dia masih berduka cukup dalam ya. Walaupun ribut-ribut begitu ternyata ya memang cinta lah begitu lah. Kehilangan dan segala macamnya. Ini peran yang kemudian kita harus ambil walaupun ini pengorbanan walaupun ini nggak enak. walaupun ini bukan saya masih punya banyak acara saya punya banyak kegiatan tetapi harus ada yang dikorbankan. Karena Anda dan saya punya peran untuk mengasihi keluarga kita. Lakukan semampumu lakukan dengan sukacita supaya ada berkat-berkat Tuhan mengalir. Ruh Kudus beri kekuatan. Karena ingat kehadiran setiap anggota keluarga memperlengkapi. Saya rasa saya sampai di sini dan selamat menikmati. selamat menikmati.